sudah terlihat layarnya pedi ya sudah baik Selamat sore Ibu Bapak sekalian sore ini saya akan berbagi tentang kejadian di salah satu pabrik petrokimia di Amerika berupa kejadian kebakaran dan ledakan di kejadiannya adalah kebakaran dan ledakan di lokasinya ada di Formosa Plastic Corporation tidak ada kejelasan apakah Formosa milik Taiwan atau tidak tapi namanya saja mungkin Formosa di Texas Amerika tanggalnya 6 Oktober 2005 dampak dari kejadian itu 16 karyawan 16 pekerja cedera dan satu mengalami cedera yang cukup serius karena terkena api terbakar juga masyarakat di sekitar tempat tersebut poin komfort itu namanya harus diungsikan dan satu sekolah dasar juga harus di evakuasi dan apinya berlangsung selama lima hari jadi cukup besar urayan kejadiannya singkat saja pada tanggal 6 Oktober 2005 sekitar jam 3 sore itu ada trailer yang ditarik oleh forklift kemudian trailer ini tersangkut pada ada valve kecil gitu yang untuk digunakan untuk drain membuang cairan dan valve tersebut sehingga terlepas di gambar ini digambar tadi tunjukkan lokasinya di trailer itu membawa botol-botol gas itu dan akibat dari valve yang valve yang terlepas itu maka cairan propilin bahan yang mudah sangat mudah terbakar itu lepas dan langsung menguap sehingga terbentuk awan uap yang besar dan para operator berusaha untuk mematikan mematikan pabriknya wilayah tersebut kemudian di mencoba mengisolasi tapi tidak bisa dan kemudian yang dilakukan adalah membuang sisa-sisa cairan sisa gas yang ada ke flare untuk dibakar jadi jangan supaya lari ke daerah tersebut dan dua menit kemudian ternyata menemukan sumber apinya dan terbak meledak kemudian dilanjutkan dengan kebakaran ledakan tersebut menyebabkan kerusakan peralatan dan juga operator terbakar dan apinya mencapai ketinggian 500 feet seperti digambarkan disini karena memang jumlah dan tekanannya yang cukup tinggi ini gambaran pabriknya pabrik petrokimia tersebut poin komfort kompleks ini dibangun mulai beroperasi tahun 1983 jumlah karyawannya cukup banyak 1400 dan juga ada pekerja kontraktor sekitar 400 dan area kejadiannya cukup besar seperti dilihat di peta kejadiannya terjadi di unit olivin dua empat terjadi ledakan dan kebakaran tersebut unit ini menggunakan dapur furnis pemanas gitu untuk mengubah nafta atau juga gas alang nafta itu turunan dari biasanya dari kilang BBM menjadi campuran hidrokarbon yang terdiri dari metan ethan ethylene propan propilin dan sebagainya ethylene dan propilin ini banyak digunakan sebagai bahan dasar plastik dan semua bahan-bahan yang mudah terbakar kemudian campuran ini dilewatkan ke kolom destilasi untuk dipisahkan masing-masing komponen tersebut ini lokasi dari pipa yang digambar tiga berikan lokasi dari pipa jadi memang menonjol keluar jadi bisa terkena senggolan atau terkena dampak impact gitu ya dan bisa rusak itu tapi tidak diberikan proteksi mereka memiliki pengaman administrasi yaitu berupa izin jadi kalau kendaraan mau masuk ke kilang ada batas kecepatannya kemudian juga ada proses perizinan pergi kendaraannya diperiksa dulu dan sebagainya juga ada prosedur untuk train pengangkatan jadi kalau mau mengangkat itu harus harus ada izin karena khawatirnya kena peralatan peralatan proses tapi prosedur ini tidak secara spesifik menyebutkan eh mana kendaraan-kendaraan yang boleh beroperasi di dalam unit kemudian digambar dari plan itu disebutkan titik-titik mana yang kendaraan boleh masuk tapi di lapangannya di tempat tepat kerjanya itu tidak ditandai bahwa lokasi ini boleh dilewati kendaraan atau tidak boleh dilewati kendaraan khusus untuk lokasi kejadian jalannya cukup lebar tapi tidak boleh sebenarnya dilewati oleh kendaraan tapi karena tidak ada yang mengatakan tersebut dengan jelas di lapangan ya akhirnya mereka mereka masuk dengan semau mereka gitu sementara asme b313 proses piping itu mengatakan impact force jadi gaya yang bisa mengakibatkan gangguan pada gaya internal eksternal maka harus dimasukkan di dalam desain pipa jadi jelas ada kegagalan disini untuk mengamankan kita kecil ini smallbor piping kayaknya di beberapa kesempatan sebelumnya juga sudah disebutkan smallbor piping itu sangat rawan dari vibrasi dan dan juga dari impact walaupun mungkin falsnya ini sekitar setengah inci atau 34 inci tapi pipa di atasnya itu ukurannya empat inci jadi jumlahnya bisa cukup besar kalau terjadi kebocoran ini gambar dari pemipaannya jadi kebocorannya itu terjadi diantara remote operated valve yang sebelah kanan ini dan manual valve di sebelah sini jadi pada saat kejadian operator berusaha menutup manual valve nya tapi tidak berhasil kemudian remote operated valve nya juga dicoba dimatikan dari panel setempat tapi juga tidak bisa sehingga mereka harus mematikan dari motor control center jadi tempat utamanya sumber listriknya di situ eh pompa akhirnya berhasil juga dimatikan tapi pompa matikan pompa tidak berarti alirannya akan berhenti cuman alirannya berkurang saja tidak sebanyak kalau menggunakan pompa sehingga kebocorannya masih jalan terus sehingga cairan yang ada di dalam kolom destilasi itu keluar terus sampai akhirnya akhirnya habis terbakar jadi disini katakan kalau remote actuated operasi control valve ini ditempatkan sebelum pompa maka kebocoran yang terjadi akan sedikit mungkin karena dengan segera bisa dimatikan dan dari lokasi yang aman ini salah satu dari dampak desain yang tidak benar sehingga kebocoran terjadi dan mereka tidak bisa dengan cepat memadamkan dan akibatnya korban cukup banyak gangguan juga cukup banyak lima bulan dikatakan pabrik ini terpaksa berhenti unit ini terpaksa berhenti dan kerugiannya cukup besar dari saya itu saja Pak Edi terima kasih baik terima kasih Pak Paul Wijaya atas penyampaian sistemnya kita lanjutkan dengan acara pokok kita yang akan disampaikan oleh Bu Estianti Dekawati waktu kami serahkan ke Ibu Estianti Dekawati terima kasih baik terima kasih Pak Edi baik ini saya mohon izin untuk share screen ya sudah kelihatan Bu kelihatan Pak ya semoga suara saya juga cukup terdengar sudah terdengar jelas baik terima kasih Pak Edi juga Pak Bapak Ibu sekalian yang telah meluarkan waktu untuk hadir dalam pembicaraan sore ini pada kesempatan kali ini saya mengawarkan topik yang agak berbeda dibanding yang biasa-biasanya Bapak Ibu sharing untuk kegiatan penelitian terkini ya kegiatan pengembangan aspek-aspek industrial terkini nah saya saat ini justru ingin memanfaatkan bahwa Bapak Ibu sedang sudah cukup banyak mendapatkan wawasan tentang pengalaman-pengalaman luasnya bidang implementasi teknik fisika yang kita ikuti bersama dalam BKTF ini ini untuk membicarakan ya bagaimana kita menjembatani kerjasama perguruan tinggi dengan industri khususnya dalam kerangka MBKM dan PSBPI yang sedang banyak ditangani sedang banyak dijalani oleh kami insan-insan di perguruan tinggi nah Bapak Ibu sekalian ini kita pernah mengikuti ya ada keluhan-keluhan atau tantangan-tantangan terhadap pendidikan tinggi jadi komentar yang disampaikan oleh Pak Jokowi ya Pak Jokowi minta bahwa perguruan tinggi ini meningkatkan kolaborasinya dengan industri kemudian juga ada pernyataan bahwa perguruan perguruan tinggi itu tidak cocok ya dengan kebutuhan kerja ini disampaikan oleh Dirjen DP Profesor Nizam nah disini ini merupakan tantangan ya bagi kita di insan pendidikan tinggi untuk berusaha meningkatkan relevansi apa yang kita berikan apa yang kita bekalkan kepada para mahasiswa agar nanti bisa terjun ke dunia kerja dengan sebaik-baiknya tanpa banyak disrupsi begitu nah memang disini banyak isu-isu kesenjangan antara pendidikan dan lapangan kerja di Indonesia nah beberapa hal yang sudah di inventarisasi oleh satu tim kerja di Direkturat Belmawam Pendidikan Tinggi itu ada enam hal mencakup antara lain kesenjangan mutu atau capaian pembelajaran antar lulusan sekolah menengah atas dan perguruan tinggi dan juga kompleksitas koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah dalam sinkronisasi capaian pembelajaran antar sekolah menengah atas dan perguruan tinggi secara berkelanjutan kemudian juga ragamnya jalur pendidikan pelatihan yang ada di Indonesia dan karakteristik setelah capaian pembelajaran yang bervariasi pula namun ya di tengah keragaman itu belum terbangun saling pengakuan atau kesetaraan kualifikasi antar insisi penyelenggara pendidikan dan pelatihan nah kemudian juga ada keterbatasan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga penjaminan mutu internal maupun eksternal untuk melakukan kajian mutu secara periodik dan adanya kesenjangan komunikasi informasi atau umpan balik dari pihak pengguna lulusan dengan institusi penyelenggara pendidikan dan pelatihan nah aspek-aspek inilah yang kemudian menjadi dasar ya pengembangan suatu kualifikasi pendidikan Indonesia maka di tim itu mereka mencoba merumuskan kualifikasi kompetensi nasional Indonesia dan diharapkan ini bisa menghasilkan sinkronisasi kebijakan limpas kementerian serta antar lembaga atau asosiasi terkait dengan ketenaga kerjaan intinya sih sebetulnya adalah membuat ekspektasinya ya supaya ekspektasinya lebih harmonis ya lebih realistis antara penampung atau pengguna lulusan pendidikan baik pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi dengan ininya ya dengan lulusan yang dihasilkan nah kemudian penyelesaian untuk mencapai penggunaan dari institusi ataupun lembaga penyelenggara pendidikan pelatihan kemudian memudahkan sinkroordinasi dan sinkronisasi lembaga-lembaga perjanjian imanan butuh yang telah ada maupun yang akan dikembangkan kemudian dan juga yang paling penting adalah menjamin terbentuknya kerjasama dan komunikasi yang berkesenambungan antar stakeholder dan tenaga kerjaan di Indonesia nah berdasarkan hal-hal ini kemudian dikembangkanlah yang namanya kerangka kualifikasi nasional Indonesia ini dikuatkan oleh Perpres nomor 8 tahun 2012 ini sering disebut KKNI nah ini merumuskan level kompetensi atau kualifikasi dari level 1 sampai dengan level 9 nah disini kita melihat bahwa level 1 itu mulai dari pendidikan dasar level 2 adalah pendidikan menengah kemudian level 345 itu adalah diploma diploma 1,2,3 kemudian level 6 yang kita banyak ada disini ya itu adalah diploma 4, sarjana, sarjana terapan kemudian ada di level 7 pendidikan profesi level 8 magister, magister terapan, pendidikan spesialis kemudian level 9 doktor dan doktor terapan nah mengapa kita membuat ada bukan kita ya itu tim di Direkturan Pendidikan Tinggi membuat kerangka kualifikasi tersebut ini sekali lagi ditujukan untuk menyetarakan capai pembelajaran yang diperoleh melalui nah ini karena pendidikan itu paradigmanya adalah tidak hanya melalui pendidikan formal saja tapi juga pendidikan informal, pendidikan non formal maupun juga kompetensi kerja yang dicapai di dunia kerja nah sebagai ilustrasi jadi sebagai ilustrasi kerangka kualifikasi ini nomor 1 sampai dengan nomor 9 ini selain dipenuhi melalui jalur pendidikan formal SMP, SMA, D1, D2 sampai dengan S3 ini juga bisa ditempuh dan didapatkan melalui sertifikat profesi yang tentunya merupakan kewenangan PII untuk memberikannya kemudian juga dari industri yang diberikan berdasarkan fungsi jabatan kerja kenaikan karirnya kemudian juga ada yang kita dapatkan secara atau tidak berdasarkan penggunaan atau implementasi pengalaman keahlian khusus yang dibina terus-menerus nah jadi ada 4 jalur ya yang bisa digunakan untuk mencapai kompetensi 6, 7, 8, 9 ini oke nah kemudian juga kita melihat ada penetaan dan kesetaraan kualifikasi jenis dan program penelitian pendidikan klinik jadi kalau kita lihat apa sih bedanya kondisi ini vokasional kemudian pendidikan sarjana S1, S2, S3 serta pendidikan profesi kita bisa lihat ini ada 3 jalur yang paralel dimana kalau jalur sarjana, magister, doktor itu fokus pada pengembangan keilmuan sedangkan diploma 1, 2, 3, 4, kemudian profesi spesialis 1, spesialis 2 itu fokus pada pengembangan dan peningkatan keahlian kerja yang spesifik nah bukan berarti bahwa yang sarjana itu kemudian tidak pernah praktek ya tentu saja tidak ya karena pengembangan keilmuan tidak bisa hanya berjalan secara teoritis saja tetapi juga harus didukung oleh kompetensi teknis juga karena itu nanti juga ada jalur dari sarjana ke profesi juga sebelum nanti bisa ke spesialis, spesialis 2 atau dari sarjana ke profesi, magister, doktor dan seterusnya dan khususnya juga itu nanti diperkuat oleh undang-undang keinsinyuran nanti kita juga akan sampai ke sana pembahasannya bahwa untuk sarjana-sarjana teknik ya ataupun sarjana-sarjana terapan yang akan terjun ke dunia keinsinyuran maka harus ya mempunyai sertifikat profesi insinyur ya baik insinyur pertama, insinyur media, ataupun insinyur utama nah untuk memenuhi syarat-syarat ini tentunya diperlukan infrastruktur yang memadai nah tantangan bagi pendidikan tinggi baik vokasional maupun pendidikan tinggi non-vokasional itu adalah menyediakan laboratorium atau bengkel yang sanggup membangun potensi mahasiswa dalam menghadapi tantangan dunia kerja karena sebagaimana halnya dokter yang baru boleh praktek setelah ratusan jam berlatih ya mendiagnosis atau melakukan tindakan-tindakan ya mulai mungkin menyuntik, membedah dan sebagainya karena para insinyur ya para insinyur juga harus melewati eksersis yang kira-kira setara ya antara lain juga bukan hanya kemampuan teknis untuk mengoperasikan peralatan tapi juga bisa menjalankan maupun menyusun maupun merevisi ya SOP ya seperti yang tadi juga disampaikan oleh Pak Paul Gunawan tadi yang menggamparkan ada-ada mungkin ya hal yang celah ya celah di dalam peraturan keselamatan yang mungkin kita harus cermati dan kita harus sempurnakan nah disitu juga kita perlu bisa melakukannya dengan bekal aktivitas atau latihan eksersis teknis yang cukup nah tidak semua lembaga pendidikan tinggi itu mempunyai kemampuan yang cukup ya untuk menyediakan laboratorium atau bengkel yang bisa mengembleng mahasiswa ini maka peluangnya adalah menjalin kerjasama dengan dunia industri nah kerjasama dengan dunia industri ini ya sejak Pak Jokowi itu menyampaikan pernyataan yang kita lihat di awal presentasi ini kemudian dipindah kelanjuti oleh Mas Menteri melalui program Merdeka Belajar antara lain kampus Merdeka ya ini merupakan peluang kerjasama perguruan tinggi dengan industri yang nanti kita perlu manfaatkan sikapi dengan baik dan manfaatkan bersama ya di dalam lingkup BKTF maupun BKSTF ini nah selain itu ada pula satu lagi yang kami perlu garis bawahi ada program profesi insinyur Bapak Ibu ya mungkin Bapak Ibu juga mengenali ada program PSPPI di IPB, DTS, UKM ya yang sedang berjalan yang kebanyakan saat ini sesuai dengan undang-undang keinsinyuran itu menjadi satu jalur yang wajib ya diikuti oleh para rekayasawan muda kita nah program profesi insinyur ini juga merupakan program yang membutuhkan kerjasama erat antara perguruan tinggi dengan industri nah bagaimana kita bisa menjebakani ya dan merancang kerjasama perguruan tinggi dengan industri ini dengan sebaik-baiknya nah kami pertama-tama kita akan bahas tentang MBKM dulu dan bagaimana kasusnya contoh kasusnya di program studi teknik fisika nah kami juga cukup ini ya Pak ya Bapak Ibu disini ada juga dari rekan-rekan pengajar dari teknik fisika ITS, UKM dari IPERA dan lain-lainnya tentunya nanti dalam hal kurikulum akan sedikit bervariasi ya kami akan menyampaikan yang itu-itu saja bagi itu bukan gratis ini ya tapi supaya ada kasus real ya kira-kira nanti kalau perbedaan perbedaan mungkin di kurikulum tapi pelaksanaan kebanyakan nanti sama dengan maksud supaya Bapak Ibu dari industri ini juga nanti bisa memahami tantangannya dan kita bisa melangkah bersama menangani pantangan-pantangan tersebut nah ini adalah program Merdeka Belajar yang ditenangkan oleh Mas Menteri ya jadi ada episode 1, 2, 3, 4 yang episode 1, 3, dan 4 ini ditujukan untuk program pendidikan menengah ya karena ini merupakan program untuk pemerataan dana bos kemudian membangun asesmen pengganti ujian sekolah nasional kemudian mengembangkan kompetensi guru ya seperti itu ada pun yang kita akan bicarakan disini adalah yang episode 2 yaitu kampus Merdeka nah disini memang ada empat hal ya meliputi pembukaan program studi baru sistem akreditasi perguruan tinggi kemudian peningkatan kompetensi perguruan tinggi negeri berbadan hukum namun yang akan kita bahas ini adalah yang nomor 8 yaitu hak belajar maksimum maksimum 3 semester di luar program studi ini hak belajarnya adalah maksimum 3 semester ya Bapak Ibu ya nah program Merdeka Belajar ini disebut juga sebagai program Merdeka Belajar Kampus Merdeka jadi kalau banyak yang menyebut MBKM nah itu artinya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu adalah sekali lagi sebagian dari program Merdeka Belajar yang dicanangkan nah untuk perguruan tinggi ini terdiri dari 8 aspek ya mulai dari pertukaran pelajar magang praktek kerja asistensi mengajar di satuan pendidikan penelitian riset proyek kemanusiaan kegiatan kebirausahaan studi dan proyek independen membangun desa kuria kerja ternyata tematik jadi ada 8 hal tersebut nah supaya program ini bisa berjalan dengan baik tentunya dari perguruan tinggi itu tidak semata-mata mengirim mahasiswa untuk kegiatan ini tanpa mengenal mitranya ya tanpa mengenal mitranya memang ya dari dikti sendiri dalam rangka mensukseskan program Merdeka Belajar ini banyak sekali meluncurkan berbagai program ya yang ditawarkan untuk berbagai perguruan tinggi untuk memfasilitasi ke 8 aspek ini mungkin Bapak Ibu juga baru saja kemarin ya mengikuti yang program sosialisasi program Grilia ya itu masuk ke dalam kualifikasi magang atau praktek kerja nah tentunya itu adalah inisiatif yang sangat baik ya karena dikti berusaha memfasilitasi perguruan tinggi yang mungkin masih mencoba mencari-cari mitra nah di sisi lain ya karena itu sifatnya umum maka dari program-program yang disampaikan oleh dikti ini mungkin ada yang cocok untuk perguruan tinggi A ya mungkin tidak cocok untuk perguruan tinggi B atau ada yang cocok untuk program studi A ya di program tinggi yang perguruan tinggi yang sama ya mungkin program studi yang lain belum tentu ya bisa cocok dengan program tersebut gitu nah disini saya ingin menggarisbawahi bahwa kita ini berada di dalam satu badan kerjasama teknik fisika nah jadi kalau kita sebenarnya bekerjasama untuk merintis ya kerjasama mitra perguruan tinggi dan industri dalam memfasilitasi sebagian atau seluruhnya program Merteka Belajar ini ya tapi mungkin kita akan fokus khususnya pada magang atau praktek kerja nah itu ini akan menjadi landasan kerjasama yang luar biasa untuk kita semua karena apa tantangan perguruan tinggi dalam mengikuti atau mewujudkan ke delapan program ini itu menuntut penyesuaian administrasi pendidikan yang luar biasa ya dan beberapa hal kurikulumnya itu juga harus diutakatikan kami sebagai Kaprodi juga disini saya lihat juga ada rekan-rekan Kaprodi ya yang ada disini tentunya merasakan dalam 6 bulan terakhir ini kesibukannya luar biasa ini untuk meneliti setiap mitra MBKM yang masuk yang dilaporkan oleh mahasiswa programnya apa saja yang ditawarkan apakah sesuai dengan cakaian pembelajaran kurikulum ya kalau kita menolak ini nanti ada perdebatan ya apakah nanti dibolehkan dan sebagainya jadi luar biasa sekali ya penyesuaian administrasi dan kurikulum ini sangat-sangat menyekak waktu tenaga dan pikiran kita semua oke tetapi ya kita nah pada dasarnya kita akan berpegang pada ini dasar ya cita-cita dasar dalam program medega belajar ini yaitu meningkatkan kompetensi lulusan baik soft skill maupun hard skill agar lebih siap dan terlefon dengan kebutuhan zaman menyiapkan lulusan sebagai pimpinan masa depan yang unggul dan berkepribadian kemudian juga menyediakan program-program experience learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan dapat memfasilitasi mahasiswa mengambilkan potensinya sesuai fashion dan bakatnya oke nah ini adalah cita-cita yang sangat baik ya sangat mulia nah kalau kita bisa memframekan ya memaketkannya membingkainya dalam rangka kerjasama BKTF maupun BKSTF ini akan luar biasa nah supaya kita bisa bersama-sama berjalan ya disini kita akan membahas apa sih peran masing-masing pihak disini kita akan bahas dulu peran perguruan tinggi peran fakultas dan peran program studi jadi disini posisinya perguruan tinggi wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa ini disebutnya hak ya Bapak Ibu ya jadi dapat diambil atau tidak dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara 40 SKS paling lama dan juga dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 23 SKS nah untuk itu perlu menyusun kebijakan atau pendudukan akademik memfasilitasi pembelajaran di luar Kodi dan membuat dokumen kerjasama MOU atau SPK dengan NITRA yang saya harus garis bawih yang nomor 3 ini karena ini salah satu administrasi yang tidak mudah jadi dinyalankan nah kemudian juga peran fakultas disini kalau program studi perguruan tingginya sudah komit maka fakultasnya sekarang juga harus menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil oleh mahasiswa Lintas Prodi nah di program studi sendiri harus menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka kemudian memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran Lintas Prodi di perguruan tinggi menawarkan sebaliknya mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar Prodi dan di luar perguruan tinggi sebagai termasuk prasyaratnya juga melakukan ekivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran di luar Prodi atau luar Prodi nah kemudian juga jika ada mata kuliah atau SKS yang belum terkenungi dari kegiatan pembelajaran di luar Prodi maupun perguruan tinggi diharapkan ada alternatif mata kuliah darinya nah jadi disini kita bisa melihat khususnya yang berwarna merah ini itu perlu disusun dan penyusunannya ini juga gak sembarangan karena yang kita susun ini adalah kurikulum nah kurikulum itu kebanyakan program studi atau perguruan tinggi di Indonesia memperbarui kurikulumnya dalam kurun waktu mungkin rata-rata 5 tahun atau 6 tahun sekali mungkin 5 tahun sekali supaya mudah pengaturannya penantuan tahun-tahunnya nah ada yang mungkin menata kurikulumnya itu sejalan pas sesuai waktu mau menata kurikulum baru ini pas ya MBKN ini diluncurkan jadi ya sekalian ada juga yang sudah kurikulumnya sudah berjalan setengah jalan begitu kemudian harus menyesuaikan dengan ketentuan ini nah itu jadi butuh butuh pemikiran yang cukup banyak ya nah kemudian peran mahasiswa dan peran mitra mitra industri nah kalau mahasiswa ini perannya adalah merencamakan bersama dosen pembimbing akademik mengenai program mata kuliah yang akan diambil di luar progi kenapa? karena sekali lagi dosen pembimbing akademik juga harus mengawal ya bahwa kompetensi mahasiswa yang didapatkan dan dari kegiatan yang diambil di luar progi itu memang sinergi dan melengkapi kompetensi mahasiswa yang bersangkutan nah kemudian nanti biasa melakukan pendaftaran program kegiatan di luar progi melengkapi persyaratan dan mengikuti seleksi bila ada kemudian mengikuti program di luar progi sesuai dengan pedoman akademik maupun peraturan perusahaan yang berlaku nah disini ini penting ya karena ya mahasiswa juga gak boleh seenaknya mahasiswa ini waktu menjadi mahasiswa magang di mitra industri itu bagaimanapun adalah duta ambasador bagi prodi maupun perguruan tinggi yang diwakilinya karena itulah disini dosen pembimbing akademik maupun juga koordinator nanti magang akademik atau kerja praktek atau koordinator MBKM di prodi yang bersangkutan ini juga akan mengawal ya dan menyeleksi mahasiswa mahasiswanya memberi pembekalan pada mahasiswanya agar nanti pada saat terjun ke perusahaan mitra industri itu juga bisa menjaga nama baik dari prodi maupun perguruan tinggi nah kemudian mitra industri sendiri ya tentunya perlu resiproit membuat dokumen kerjasama dengan perguruan tinggi fakultas maupun program studinya dan melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja nah yang di dalam dokumen kerja ini nanti biasanya didetilkan sesuai dengan apa ya yang diinginkan atau yang diharapkan oleh program studi ataupun fakultas yang bersangkutan ya supaya dari kegiatan dengan mitra industri ini maupun nanti juga ada mitra penelitian ya tapi disini kita akan fokus kepada mitra industri sekali lagi membekali mahasiswa ya supaya kompetensinya itu berkembang dengan baik baik kita sekarang masuk ke contoh ya kalau tadi dikatakan gimana nih kegiatan di industri supaya cocok dengan tujuan pembelajaran program studi nah setiap program studi itu waktu ditirikan atau dibangun itu mempunyai tujuan pendidikan tujuan pendidikannya bisa 1, 2, 3, bisa 10 begitu tergantung idealisme, visi, misi, perguruan tinggi maupun program studi yang dibentuk nah dalam hal ini kami share yang program tujuan pendidikan atau program educational objective S1 teknik fisika IPB ya yaitu yang pertama adalah menghasilkan ahli teknik fisika yang mampu mengevaluasi serta menghasilkan solusi teknis dan perkayasa berbasis prinsip fisika dalam konteks yang luas jadi disini ini merangkum kegiatan semua kegiatan yang nanti membutuhkan analisis dan wawasan di bidang ilmu-ilmu fisis dan menghasilkan solusi teknis untuk kebutuhan tersebut nah kemudian tujuan pendidikan kedua itu adalah insinyur profesional menghasilkan insinyur profesional yang berkualitas dan memiliki keahlian dan fleksibilitas dalam berbagai bidang kerekayasaan khususnya ini ada 4 bidang yang dikembangkan atau dibekalkan khusus di S1 teknik fisika IPB jadi kalau di S1 teknik fisika mungkin UGM atau IPS atau mungkin di multimedia Nisantara atau di IPERA mungkin sedikit berbeda ya karena masing-masing punya ininya sendiri punya core kompetensinya sendiri kalau di S1 teknik fisika core kompetensinya adalah instrumentasi dan kontrol, fisika bangunan, sistem energi, atau pemrosesan material jadi 4 hal tersebut itu untuk yang memang mau terjun ada bidang-bidang yang sudah pasti sudah pasti core-nya di sini kalau masih ingin fusion, ingin mengeksplorasi sana-sini itu ke tujuan pendidikan yang nomor satu tentunya kita juga tidak menutup tujuan pendidikan yang ketiga yaitu menghasilkan peneliti atau mahasiswa pasca sarjana yang menumbuhkan keilmuan fisika rekayasa mutakhir jadi untuk teman-teman atau mahasiswa yang ingin melanjutkan studi itu ditampung pada tujuan pendidikan nomor tiga nah tiga tujuan pendidikan ini itu kemudian harus punya pilar-pilar kompetensi pendukungnya nah pilar-pilar kompetensi pendukungnya itu disebut sebagai student outcome atau capaian pembelajaran nah di sini ada tujuh capaian pembelajaran khusus untuk S1 teknik fisika yaitu ini masing-masing kalimat yang lengkap tapi saya beri yang di highlight saja jadi pertama harus mampu mengaplikasikan prinsip rekayasa sains dan matematika kemudian yang kedua mempunyai kemampuan untuk mendesain desain kerekayasaan dengan memperhatikan berbagai aspek kemudian mampu berkomunikasi secara efektif dengan berbagai audiens kemudian mempunyai tanggung jawab etik dan profesional kemudian mampu bekerja efektif dalam sebuah kelompok termasuk juga bisa membentuk kepemimpinan maupun juga menata memanage jalannya pekerjaan untuk mencapai sasaran tertentu kemudian juga bisa dan bersedia melakukan eksperimen dengan prosedur yang tepat dan berlaku menersilkan data dan mengambilkan kesimpulan dan yang terakhir mampu mempelajari dan menerapkan pengetahuan baru sesuai keperluan dengan strategi belajar yang tepat atau disebut juga sebagai nah jadi tujuh pilar ini capaian pembelajaran ini adalah capaian pembelajaran utama yang dikejar dalam sebuah dalam satu siklus pendidikan S1 teknik fisika nah bagaimana ini di implementasikan dalam kurikulum ya tentunya di dalam kurikulum kita itu dalam kurikulum teknik fisika ini kurikulum yang banyak sebentar saya nah ada sekian banyak mata kuliah bukan berarti semua mata kuliah itu harus memenuhi harus mencapai ke tujuh capaian pembelajaran tersebut mungkin kalau mata kuliah yang sains seperti matematika probabilitas statistik termodinamika tentu fokusnya di capaian pembelajaran pertama yaitu menumbuhkan kemampuan menyelesaikan persoalan dengan dasar sains dan krikayasa nanti juga ada kemampuan untuk desain itu dibangun di kuliah-kuliah yang memang membekali kemampuan desain contohnya adalah kemampuan kuliah kontrol otomatik material, sistem, energi, dan termal itu udah kuliah-kuliah desain yang diberikan untuk membekali mahasiswa kita kemudian juga ada juga mata kuliah pengembangan berkelanjutan kapita selekta etika profesi itu didedikasikan untuk memberi kemampuan kerjasama tim, komunikasi, manajemen proyek, dan sebagainya jadi secara bersama-sama seluruh kurikulum S1 ini nanti diharapkan bisa memenuhi akhirnya memenuhi pencapaian ke tujuh capaian pembelajaran ini baik nah jadi kalau ada program baru disini dalam hal ini program mereka belajar maka kita akan menyerapnya sepanjang itu selaras dengan tujuan pembelajaran kemudian selaras dengan capaian pembelajaran atau SO supaya itu bisa berlangsung maka kami khususnya di teknik fisika mengakomodasinya dalam bentuk minor, memperlakukannya sebagai lular matematika beja oke prodi yang lain mungkin punya variasi tersendiri jadi berbeda-beda dari satu prodi ke prodi yang lain nah kenapa di prodi teknik fisika itu menggunakan teknik itu karena sebelum MBKM diluncurkan kita punya beberapa alternatif jalur kuliah jadi jalur kuliah yang reguler yang kupu-kupu saja kuliah pulang, kuliah pulang, kuliah pulang itu bisa berlangsung melalui jalur reguler teknik fisika nah yang bebannya adalah minimum 144 SKS sampai dengan 160 SKS jadi 144 SKS itu sudah bisa lulus S1 dengan kewajiban memenuk lulus mata kuliah wajib 123 SKS dan kuliah pilihan 21 SKS nah kuliah pilihan di dalam kuliah pilihan inilah mahasiswa itu mulai melakukan spesialisasi dalam bentuk mengikuti kuliah konsentrasi yang 18 SKS kemudian kuliah pilihan bebas yang 13 SKS nah itu biasanya kemudian mereka ambil untuk kemudian mencirikan kompetensi khusus masing-masing mahasiswa yang bersangkupan nah ada juga mahasiswa yang kemudian ingin mengambil minor di program studi lain misalkan mahasiswa TF mengambil minor di informatika begitu nah bisa itu di fasilitasi program minor ini bebannya 12-20 SKS jadi merupakan tambahan dari program reguler dan sebagian boleh diakui sebagai kuliah pilihan 2 nah karena dia mengambil minor maka biasanya dia lulus lebih dari 144 SKS yaitu rata-rata yang antara 152 maksimum itu bisa 152 dari yang SKS dari yang kami sudah pantau dalam pelaksanaan sejak ini kemudian mereka juga bisa ada pilihan yang lain yaitu mengambil kuliah reguler dan fastech S1-S2 dimana dia juga mengambil tambahan 12 SKS di atas on top of program reguler ini tidak diakui sebagai kuliah pilihan luar tetapi memang kuliah S2 jadi nanti setelah dia lulus S1 yang 12 SKS ini adalah kuliah S2 sehingga sisanya tinggal diambil 1 tahun dalam sebagai mahasiswa S2 sehingga total dia menjalani 5 tahun dan lulus S1 dan S2 oke nah sekali lagi untuk yang program minor apakah ini menjadikan mahasiswa lulus lebih dari 8 semester tidak tidak harus karena ini tergantung dari perencanaan di program studionnya jadi untuk mahasiswa yang mengambil minor dia juga bisa melakukan perencanaan berdasarkan konsultasi dengan dosen wali sehingga dari standar 18 SKS yang diambil tiap semester dia bisa mengambil mata kuliah lebih sehingga pada saat mengambil minor itu bisa diakomodasi dan tetap lulus 8 semester nah dengan kebiasaan tersebut maka waktu MBKM diluncurkan maka kita juga jadi punya pola kalau jalur reguler S1 ini ditambah MBKM luar perguruan diri baik yang non-IQ yang tidak genap ke 20 SKS maupun yang untuk menarik IQ 20 SKS nanti kita sebut lagi IQ itu apa nah jadi sekali lagi MBKM ini adalah kegiatan pilihan kegiatan pilihan opsional kalau mau diambil oke tidak diambil tidak apa-apa dan kalau ada kegiatan MBKM yang ingin diakui kesetaraan SKS nya tapi mahasiswanya ingin lulus di 144 SKS maka dia bisa mengambil kegiatan yang nanti disetarakan dengan 4 SKS untuk kuliah wajib tingkat sarjananya dan di 8 SKS di kuliah pilihan ada pun juga kalau mengambil kegiatan MBKM yang lebih intensif sehingga bubotnya sampai dengan 20 SKS itu diakui disini jadi kuliah wajibnya 4 SKS kemudian pilih MBKM nya adalah 16 SKS jadi totalnya 20 SKS dan 20 SKS ini penting ya karena menjadi ikui indikator kinerja utama dari perkulian tinggi ya bahwa mahasiswanya mengambil 20 SKS di luar perkulian tinggi asal mahasiswa yang bersangkutan ini totalnya 152 SKS tapi sekali lagi ya ini kalau direncanakan dengan baik tidak selalu berkonsekuensi pada penambahan lama studi jadi sekali lagi ini kuncinya adalah komunikasi dan perencanaan nah bagaimana caranya supaya bisa direncanakan dengan baik nah maka kita punya kurikulum 8 semester nah kalau yang di IPB mahasiswa tingkat 1 dan tingkat 2 ini masih mempersiapkan base knowledge ya base engineering nya core engineering competence nya jadi kalau sekiranya kita akan mengarahkan mereka pada kegiatan kegiatan MBKM yang sifatnya industri terjun ke industri kami baru berani melepasnya setelah mereka di antara semester 4 ke semester 5 ya jadi mereka udah punya berkali yang cukup sambil mereka juga waktu di semester 3 semester 4 sudah ambil beberapa mata kuliah yang di atas tapi lebih aman kalau lebih yakin kalau mereka mengambil di 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 semester antara semester 7 antara semester 5 dan semester 7 ya jadi kalau disini di beri gambaran ada garis ya menuju antara semester 4 dan semester 5 itu batas amannya lah artinya kami melepas mahasiswa ke industri itu cukup aman mahasiswanya nanti tidak menyusahkan minta industri ya dengan berbagai ketidaktahuan atau ketidak kompetennya mereka atau nanti malah kecerobohannya gitu disamping tapi disisi lain juga mereka juga nanti mampu mengumpulkan ya mensimpresa ilmu mereka yang didapatkan dari industri lalu kerjanya jadi seperti ini jadi kalau ada industri informasi MBKM dari didikian ataupun umum yaitu nanti diseleksi oleh tim MBKM Prodi maupun di kurikulum ya apakah sejalan dengan disini sih tujuan pendidikan dan siapa yang pembelajaran nah baru nanti disampaikan ke mahasiswa dan dosen ya mana yang oke berjalan mana yang janganlah kasihkan silahkan diberikan kesempatannya pada mahasiswa dari program studi yang lain nah kemudian mahasiswa teknik fisika sendiri ya untuk bisa IPB ya mahasiswa teknik fisika IPB ini mempersiapkan kurikulumnya untuk bisa menyambut MBKM ini seperti apa kami menyiapkan beberapa mata kuliah wajib pengembangan profesi etika rekayasa interdisiplin teknik fisika manajemen rekayasa industri ini mata kuliah wajib yang diatas ini ya supaya apa namanya bisa menampung beberapa kegiatan MBKM yang bersifat meningkatkan kompetensi kerjasama tim kemampuan komunikasi ya yang disediakan oleh industri oke nah kemudian kegiatan magang industri ini kami muat di program Merdeka Belajar A sampai H ini kita sebut sebagai mata kuliah placeholder mata kuliah penempatan begitu yang nantinya dapat mengakui kegiatan keahlian magang industri atau penelitian perstruktur selama itu sudah dikaji dan diakui oleh tim kurikulum berdasarkan kegiatannya nanti ada yang diakui sebagai 3 SKS ada yang diakui sebagai 2 SKS kemudian juga ada titik beratnya titik berat dari kegiatan-kegiatan tersebut disini ada yang untuk memenuhi CPL 1 yang wajibnya jadi mungkin kegiatan dari sisi scientificnya scientificnya itu cukup dominan nah ini masuk di program mereka belajar A sedangkan untuk yang nomor 2 jadi kegiatan desain kerekayasaan yang dominan itu masuk program mereka belajar BCD kemudian juga ada kegiatan 6 ya ini untuk eksperimental jadi banyak percobaan banyak eksperimen yang dilakukan itu masuk ke E dan F dan GH itu untuk kegiatan yang banyak harus melakukan interaksi kerjasama lintas disiplin lintas apa namanya lintas profesi dan sebagainya jadi itu adalah program-program yang disediakan untuk memfasilitasi tersebut nah bagaimana itu bisa dijalankan nah itu paling enak paling enak kalau antara program studi dengan mitra industri itu bisa terjadi diskusi yang intensif ya jadi antara industri dengan program studi itu terbentuk kepercayaan bahwa dari program studi kita menugaskan mahasiswa yang memang kompetensinya cocok untuk di industri yang bersangkutan dan dari partner di industri ya pemimbing di industri juga apa ya ada kepercayaan bahwa ini tindakan ini memang difasilitasi ini di kurikulum teknik fisika gitu jadi mahasiswa juga enggak bolong-bolong amat ya enggak blank-blank amat gitu jadi dipicu sedikit kemudian nanti kalau bisa juga dibantu oleh dosen pembimbing dari pihak Prodi ini semua kegiatannya bisa terlaksana nah ini saya contohkan untuk bagian industri di PTX saya sebutkan PTX saja kebetulan topik kegiatannya adalah internet of things dan dari pembicaraan nanti ini kegiatannya apa nih selama 6 bulan karena kegiatannya ini 6 bulan penuh gitu oke di pecah-pecah atau di kategorikan ini sesuai dengan proses pembangunan sistemnya itu dimulai dari sistem desain node development HMI development mobile development seterusnya sampai dengan sistem analisis dan deployment ya kita lihat kita nanti akan pakai software apa ya tindakan-tindakan atau kegiatannya apa saja nah disitu dibahas bersama dan dianalisis ya dari mitra industri ada pemimpin dari mitra industrinya kemudian dari program studi ada dari tim kurikulum dan dosen mata kuliah yang relevan gitu sehingga kemudian terjadi kesepakatan oh ini kan kegiatannya bergu ya mungkin dari sekian mahasiswa dalam bergu yang bersangkutan berarti mereka bisa mengambil program mereka belajar A, B, C dan seterusnya gitu ada yang harus diambil ya ada yang bisa dipilih dari opsi yang tersedia oke nah kemudian kegiatan ini nanti kita juga lihat dibicarakan durasi kegiatannya seperti apa ketahuan durasinya maka bisa dikonversi dan jangan lupa ya ini CPL-nya nanti juga disesuaikan ya sesuai dengan tindakan intinya oke oke nah kemudian satu lagi yang penting bahwa ya kegiatan tersebut nanti ada penilaian dari kedua pihak yaitu dari pihak industri dan dari pihak perguruan dunia ya nah disitu nanti mahasiswa yang bersangkutan kalau sudah menyelesaikan seluruh aspek ini maka nanti dia akan menghasilkan laporan ya bukti keluaran jadi contohnya nah disini nanti penilaiannya untuk yang analisis sistem laporan 70% presentasi 30% ya untuk kegiatan misalkan nanti dia harus memberi resume dan kita berikan ujian gitu 40% dan seterusnya ya sehingga kalau seperti ini kedua belah pihak bisa merasa aman ya bahwa mahasiswa yang memang berkomitmen masuk disini itu nanti akan memberikan keluaran-keluaran karena toh laporan-laporan ini adalah laporan hal yang pasti ya dibutuhkan di dalam development system nah kemudian representasi ujian ini ini juga untuk memvalidasi bahwa mahasiswa yang bersangkutan memang memahami ya dan mengerjakan kegiatan kegiatan yang diberikan dan mengikuti dengan baik oke nah itu tadi ada contoh pengelolaan kalau yang di MBKM ya yang BKM yang kebetulan yang sudah berjalan di program studi kami jadi sekali lagi nih kita bisa sampai disini kalau komunikasi dengan mitra itu terjadi ya nah bagaimana kalau mitra nya yang dari Dikti nah itu agak repot ya karena mitra nya dari Dikti dia broadcast broadcast ke semua Prodi jadi belum tentu nih ya walaupun mempromosikan ini setara dengan 20 SKS tapi kalau tidak sesuai dengan capaian pembelajaran ya kurikulum Prodi yang bersangkutan ya tidak bisa juga gitu ya diakui sampai 20 SKS mungkin hanya sebagian saja begitu dan disini juga memang perlu keterbukaan dari kedua belah pihak nah kita di dalam kerjasama BKTF dan BKSTF ini punya peluang untuk menghasilkan yang lebih baik ya karena kita punya jalur kompetensi yang kira-kira serumpun begitu ya sudah tahu apa yang dibutuhkan dan komunikasi yang sudah punya model komunikasi yang baik ya antara berganti dengan teman-teman para ekspert ya TF ini yang di bidang industri jadi kita punya modal untuk membentuk kerjasama yang seperti ini oke selanjutnya selain itu ada juga program profesi insinyur jadi sesuai dengan undang-undang keinsinyuran yang diterbitkan tahun 2014 ini para kita itu baru bisa melakukan tindakan keinsinyuran itu kalau memang punya sertifikat insinyur profesional ya yang diterbitkan oleh PII dan kemudian juga memang bekerjasama dengan perguluan tinggi yang melaksanakannya nah beberapa perguluan tinggi melaksanakannya melalui program PII reguler dan rekognisi pembelajaran lampau jadi kalau kita lihat di sini ya dari sisi siklusnya kalau mahasiswa itu lulus dari perguluan tinggi statusnya adalah sarjana teknik ya atau sarjana science atau sarjana terapan gitu nah mereka waktu lulus itu belum jadi insinyur jadi dia harus terjun dulu ke kegiatan keinsinyuran ya baru kemudian nanti oleh PII kalau dia lulus uji kompetensi ya itu nanti baru diberikan sertifikat kompetensi insinyur ya dan kemudian kemudian kalau dia mengikuti berbagai uji kompetensi yang disediakan nanti juga ada surat tangga registrasi insinyur kemudian juga dibuktikan dengan pengalaman kerja ya melalui faib dan seterusnya nah selanjutnya perguluan tinggi ini kemudian juga menjalankan program profesi insinyur ya jadi ini program profesi insinyur ini kemudian di jalankan di perguluan tinggi untuk membantu PII ya mensupply ya para calon-calon insinyur ini jadi ini peran perguluan tinggi disini menjalankan program profesi insinyur program profesi insinyur ini mempunyai dua jalur ya ada jalur reguler dan jalur RPL kedua-duanya ini dijalankan bekerjasama dengan PII maupun dengan mitra industri nah kalau reguler ini prosesnya adalah pendidikan selama dua semester ya tapi ini persyaratannya dulu ya persyaratannya adalah untuk serjata ini atau serjata ini kerapan atau serjana sains yang dan maupun serjana pendidikan yang sudah disetarakan dengan pengalaman praktek insinyuran dua atau tiga tahun begitu ya RPL juga demikian itu nanti akan menjalankan proses pendidikan insinyur maupun rekognisi pendidikan lampau oke saya lihat disini nah rekognisi pendidikan yang paling banyak diterapkan sampai dengan saat ini adalah program PSPPI rekognisi pembelajaran lampau jadi disini khususnya diikuti oleh para praktisi yang sudah melintang lama ya lebih dari lima sepuluh dua puluh tiga puluh tahun di bidang keinsinyuran jadi tetapi ya karena diwajibkan oleh undang-undang ya jadi mengikuti kelas PSPPI jadi kan kami juga berselaku selasa seorang pengelola program PSPPI ini ya kami juga apa boleh buat ya harus memproses program PSPPI ini untuk para senior-senior kami gitu ya yang mungkin juga pencapaian kerekayasaannya jauh di atas kami yang lebih banyak berkecimpung di perguruan dunia tapi ya tidak apa-apa itulah yang harus dijalankan begitu nah programnya terdiri dari dua semester dimana semester pertama itu menjalani beberapa beberapa topik ya kode etik etika profesi insinyur profesionalisme keselamatan keamanan kesehatan kerja kemudian workshop diskusi nah kemudian di semester yang kedua itu menjalani studi kasus dan praktek insinyuran di dalam praktek insinyuran ini karena banyak sekali besar sekali SKS nya ini dia harus membuktikan bagaimana yang bersangkutan ini menerapkan filosofi keinsinyuran di industri ya menyelesaikan permasalahan-permasalahan keinsinyuran ya dan menuangkannya di dalam sebuah portfolio di dalam portfolio ini yang dibuat adalah bagaimana mahasiswa yang bersangkutan itu menerapkan kode etik dan etika profesi insinyur kemudian bagaimana yang bersangkutan itu menerapkan profesionalisme dalam bidang kerjanya bagaimana yang bersangkutan itu menjalankan mematuhi menerapkan prinsip-prinsip K3L ya ini semua dituangkan di dalam portfolio dan kemudian dipresentasikan melalui dan diwawancara oleh tim penilai nah berdasarkan itu ya mereka mahasiswa itu lulus mendapatkan insinyur nah kemudian juga ada beberapa program studi PSP-PI yang tandem selain memberikan insinyur kemudian juga memproses faidnya jadi aplikasi insinyur profesionalnya ke PII sehingga sambil insinyurnya keluar status insinyur profesional pertama insinyur profesional media dan insinyur profesional utamanya juga diterbitkan begitu jadi dengan kedua sertifikat tersebut maka personil yang bersangkutan itu nanti bisa terjun ke dunia keinsinyuran kerekayasaan melakukan tindakan keinsinyuran itu dengan aman karena ada sertifikasinya nah yang agak lebih susah itu adalah program PSP-PI reguler karena walaupun ini faktiknya sama ini praktek insinyurannya kalau sebelumnya karena bisa dituangkan di RPL itu bisa dituangkan melalui kurikulum kalau yang di program PSP-PI reguler ini praktek insinyurannya memang berlangsung dalam bentuk magang industri dalam bentuk magang industri selama 6 bulan nah di sini ini juga nanti diperlukan kerjasama industri yang mampu industri yang bersedia menampung para pemagang ini begitu dalam dalam sukseskan program PSP-PI nah ini tantangannya di sini ya karena tidak semua ya ini bisa berlangsung walaupun PSP-PI ini dicanangkan sejak 2016 melalui mandat penyelenggaraan untuk 26 PTN dan 14 PTS kemudian dari tahun 2017 itu mayoritas programnya adalah RPL ya kemudian tahun 2018 2019 itu sudah ada akreditasi begitu ya agak beberapa program studi SPP-PI yang belum sanggup melaksanakan RPL agak ketateran di akreditasi ini ya karena ya bagaimanapun program reguler itu selalu dituntut oke nah permasalahannya adalah langkah industri yang bersedia menerima program mengangkan PSP-PI ya kemudian langkah juga start industri yang sudah tersertifikasi IPP, IPM, IPU karena untuk membina PSP-PI ini ya harus ini gitu ya harus punya sertifikasi IPP, IPM, atau IPU di samping itu juga mahasiswa PSP-PI nya juga harus dipersiapkan sekali lagi supaya waktu terjun ke program magang reguler tersebut itu ya bisa bersinergi ya dan bisa melancarkan kegiatan di mitra industri pula nah jadi kita lihat bahwa ada kebutuhan ya ada kebutuhan baik di PSP-PI maupun di program S1 level 6 dan level 7 nah kerjasamanya bagaimana kita rancang dikti itu memberikan mendorong betul ya supaya terjadi itu dengan meluncurkan yang namanya indikator kinerja utama perguruan gengi ada 8 indikator kinerjanya ya mulai dari pertama lulusan mendapat kerjaan yang layak dosen mahasiswa dapat pengalaman di luar kampus dosen dapat berkegiatan di luar kampus praktisi mengajar dalam kampus hasil kerja dosen mendapat rekognisi internasional program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia kelas kolaborasi dan partisipatif kemudian program studi berstandar internasional 8 aspek ini dan ini tuh menjadi diluncurkan sejak 2020 ya dan diperapkan mulai 2021 ini kencang sekali dilaksanakannya ya menjadi indikator bagaimana perguruan tinggi itu diklasifikasikan ya mulai dari 31 32 dan seterusnya nah selain di diberi indikator kinerja ini tentunya jadi memaksa perguruan tinggi untuk lebih merangkul ya mitra nya di industri ini diberi juga ya insentif insentif tadi capaian IKU nya diberikan ya karena nanti IKU ini pencapaian IKU ini merupakan dasar untuk pendanaan bagi perguruan tinggi yang bersangkutan kemudian juga diluncurkan matching fund matching fund bernilai 250 miliar untuk memfasilitasi kerjasama dengan mitra ya antara PTN dan PTS juga 500 miliar kompetitif fund di dalam program kompetensi kampus mereka ya ini untuk PTN dan PTS pulang nah dua kegiatan ini seksi ya Bapak Ibu gitu ya nah tapi memang harus kita ini lebih baik gitu nah tahun 2021 ini sudah berlangsung ya aspeknya kegiatannya makanya dari keluaran dari sini Bapak Ibu menerima banyak berita tentang magang MSIB ya kemudian tawaran-tawaran magang dan lain-lain ya itu umumnya keluar dari masalah ini ya dari dua kegiatan ini namun ya itu tadi begitu untuk bisa menghasilkan matching fund yang padu ya competitive fund yang padu itu sebenarnya perlu digoreng atau digodok sejak lama jadi yang terjun yang program-program program studi yang berhasil mendapatkan matching fund dan competitive fund ini sebenarnya memang sejak lama itu sudah punya kerjasama yang berkelanjutan ya dengan industri partner sehingga matching fund dan competitive fund ini hanya membingkai saja tinggal membingkai saja kerjasama yang sebelumnya tadinya hanya merupakan inisiatif mungkin personal saja ya atau institusional saja karena hubungan baik karena hubungan alumni nah itu yang terjadi pada tahun 2021 ini ya oke nah jadi ini tadi detilnya yang program kompetisi kampus Merdeka ini tingkatnya institusional ya dananya yang disediakan sangat menarik ini 500 miliar ya bisa diajukan oleh perkulian tinggi dan dari situ juga dipisahkan ada Liga Perguruan Tinggi Berdaya Saing Liga Dua Perguruan Tinggi Berkembang dan Perguruan Tinggi Binaan ya dan contohnya anggarannya itu diharapkan ya ini anggarannya itu dihitung dari keterlibatan mahasiswa ya berapa mahasiswa yang terlibat di dalam kegiatan tersebut jadi pagu maksimumnya untuk yang Liga 1 bisa 10 juta mahasiswa per prodi kemudian di Liga 2 ada 8 juta ada Liga 3 di 500 juta gitu ya nah jadi 500 juta per prodi ya atau 5 juta per mahasiswa aktif jadi itungannya adalah mahasiswa ini kalau ada kemarin-kemarin nih ya atau sekarang ini lagi rame-rame nih ya ada mahasiswa sudah ini ke MSIB tapi karena kemudian bedrock ya dengan kegiatan prodi atau kemudian ternyata ya kegiatan NSIB nya yang tidak cocok sebenarnya dengan prodi nya kemudian tidak menapatkan izin kemudian harus mengundurkan diri ini terjadi tarik-menarik yang luar biasa karena mitranya jadi kehilangan potensi ya kehilangan potensi pendanaan karena potensi pendanaannya dihitung berdasarkan jumlah mahasiswa yang terlibat disitu jadi cukup rame lah disitu kejadiannya kemudian program yang lain adalah matching fund ya dimana disini kita diberi kesempatan untuk saling mengiklankan ya dosen perguruan tinggi mengiklankan dirinya kompetensinya dimana ya apa saja yang bisa ditawarkan dengan untuk industri dan di sisi lain juga industri juga menawarkan ya kegiatan-kegiatan yang mungkin dilaksanakan bersama dosen dan mahasiswa dari perguruan tinggi nah ini kegiatan yang sebenarnya terbuka begitu ya tapi sama juga gini kalau tidak digodok sejak lama ya tidak dilihat ke ininya apa namanya kesesuaiannya ini nanti akan susah juga gitu ya baik perguruan tinggi maupun industri akan sama-sama maka istilahnya mendapatkan kucing dalam karung gitu industri belum tentu dapat mahasiswa yang kompeten ya atau mitra dosen yang kompeten demikian juga perguruan tingginya oke nah jadi ya supaya ini program matching fund dan kompetensi kampus merdeka ini bisa kita manfaatkan bersama maka kita sudah punya wadah BKTF dan BKSTF yaitu kita ajak kami mengajak ya untuk bersama-sama merancang bersama kegiatan magang industri dalam kerangka NBKM dan PSPTI kenapa kita sebutkan PSPTI juga karena ini jumlah mahasiswa yang terlibat ya S1 dan PSPTI nya jadi banyak itu satu dan kedua ya yang menarik dari terus PTRI ini juga jadi kita juga bisa sinergikan kalau tadinya ada kesulitan dari mitra industri untuk melepas karyawannya mengikuti program PSPTI ini kita bisa sinergikan bersama nah apa yang bisa tercakup dalam iku ya kalau kita memfasilitasi kegiatan ini ini cukup banyak ya dari delapan iku ini jadi pertama mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus kemudian dosen juga ya dapat berkelihatan di luar kampus kenapa? karena begini Bapak Ibu ya di industri ok lah industri menyediakan kegiatan kegiatan untuk magang industri tetapi bagaimana mengartikulasikannya dalam bentuk kurikulum bagaimana memasingkannya dalam bentuk kurikulum bukankah tidak sebaiknya kalau yang seperti itu kalau susah bagaimana kalau dosen dari perguruan bingung juga nanti ada yang berkegiatan di situ begitu ya jadi memang terjun ke industri ngobrol dengan pihak industri bersama-sama melihat kegiatannya dan kemudian memetakannya ke dalam kurikulum program studi yang bersangkutan dan kegiatan itu dibingkai dalam kegiatan dosen berkegiatan di luar kampus jadi kalau dulu dosen itu berkegiatan di luar kampus mengerjakan proyek dianggap moonlighting dan sebagainya gitu ya ada yang konotasinya miring juga ada yang seperti itu tapi sekarang kan memang sudah ada wadah resminya dan memang ada jalurnya bahwa bisa sabatikal dan menjalani program di industri mungkin 6 bulan atau 1 tahun kemudian kembali ke program studi yang bersangkutan kembali mengajar dengan pengayaan penelaman industri sebaliknya juga untuk menyembahkani praktisi dari industri juga nanti bisa diundang untuk mengajar di dalam kampus begitu selain itu juga memberi kesempatan program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia Bapak Ibu yang mitra industri ini luar biasa pencapaiannya jadi bukan hanya lingkup nasional tapi juga internasional jadi kita bisa anggap Bapak Ibu sekalian itu mitra kelas dunia dan kita juga bisa mengelola bersama ya kegiatan mahasiswa di industri ini sebagai bagian dari kelas yang kolaboratif dan partisipatif gitu tentunya kalau desain dari perguruan tinggi juga terlibat ya di dalam kegiatan ini bersama-sama dengan mitra industri pembimbing dari industri bersama-sama merumuskan kegiatannya mungkin seperti itu ya terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah mengikuti pamparan ini semoga dari pamparan ini kita bersama-sama ini bisa merumuskan ya tindak lanjutnya atau dari Bapak Ibu punya kegiatan yang bisa ditawarkan ya kegiatan kita bisa bersama-sama merumuskan bersama-sama bisa lagi karena potensinya adalah kita punya kesamaan jalur punya kesamaan keserumpunan keilmuan gitu sehingga keselarasan kegiatan itu jauh berpotensi ya keberhasilannya lebih tinggi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bu Esti atas pemaparannya tentang bagaimana membuat jembatan ya kerjasama perguruan tinggi dengan industri dalam konteks MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan PSPPI Program Sudi Profesi Insinyur Baik kita lanjutkan dengan tanya-jawab ya diskusi ini ada beberapa pertanyaan ini dari chat ini ya yang pertama dari Pak Joni Aritonang dari penjelasan tadi terdapat 8 bentuk kegiatan pembelajaran sesuai peraturan mendikut dalam mewujudkan Kampus Merdeka pertanyaannya bagaimana pandangan pemapar terhadap program Kampus Merdeka khususnya hasil yang sudah dilaksanakan saat ini terhadap output hasil kelulusan kemudian juga diwajibkan saya mengambil tiga semester di luar prodi apakah ada hal negatifnya kalau ada berapa persen hal positifnya terima kasih baik terima kasih banyak untuk pertanyaannya jadi dalam kegiatan yang dicanangkan di ini kami mengambil posisi bahwa tiga semester itu adalah maksimum ya tiga semester itu adalah maksimum dan sekali lagi pengakuan SKS-nya pengakuan SKS-nya itu adalah hak prodi begitu ya jadi dari disitu disitu kuncinya disitu kuncinya sehingga prodi juga bisa kita memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan itu selaras dengan pemenuhan kurikulumnya ya nah saya kebetulan kalau di teknik fisika ITD itu kami merancangnya karena kami sudah punya kurikulum yang cukup ketat ya dan kami perlu mempertanggungjawabkan ini ke lembaga-lembaga akreditasi internasional kami punya tanggungjawab untuk memenuhi tujuh capaian pembelajaran ini ya sebentar saya kalau saya kembali share sebentar ya ada tujuh capaian pembelajaran ini melalui kurikulum jadi sudah ada kurikulum yang harus dipenuhi gitu ya kurikulum core yang harus dipenuhi sehingga dari tiga SKS yang di perbolehkan oleh DITI kami hanya mengambil eh bukan tiga SKS ya tiga semester kita maksimum ambil satu semester saja oke nah dari satu semester saja ini itu kami juga sudah pilah-pilah bisa 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 jatuhnya ke mata kuliah yang mana saja begitu nah karena ini baru berjalan satu semester ya baru ada berapa kegiatan ya kurang sekitar lima kegiatan yang berjalan ya jadi contohnya adalah yang dari ini ya sorry yang dari industri ini ini sudah berjalan baru saja selesai dan sedang dalam proses evaluasi ya sedang dalam proses evaluasi ini kemudian ada yang pendek-pendek dalam bentuk program penelitian ya yang singkat jadi disetarakan ke tiga SKS nah sejauh ini ini dengan persiapan yang disampaikan ini masih masih terkendali ibu ya masih terkendali artinya kami masih bisa cukup yakin dengan bahwa mahasiswa yang bersangkutan itu memang menjalani kegiatan sesuai dengan kurikulum melengkapi kurikulum sejauh itu sejauh ini yang bisa kami share dengan pengalaman semester dua ini ya jadi dari Januari sampai dengan Mei ini sejauh ini itu bu ya cuma memang kami tidak lepas bebaskan tiga semester tidak ya jadi ada kalau nggak salah berapa orang dua orang yang ambil 20 SKS lengkap ini dan sedang diuji dan ada sekitar tujuh atau delapan orang yang menyelesaikan PPM program oh lebih lebih ya lebih oke ada belasan yang menyelesaikan kegiatan apa itu namanya program pengatian masyarakat berbasis teknologi itu disetarakan tiga SKS itu sedang berjalan dan sejauh ini ya karena ditawal ketat ya masih oke sih Bu terima kasih mungkin itu jawaban saya Pak baik berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi izin bertanya maaf Ibu Sianti memiliki dua gelar keteknikan inginyur dan ST apakah dari prodi yang bersamaan atau bagaimana ya ya oke insinyernya harusnya satu-satu ya oke jadi insinyernya kami dari PSPPI Pak gitu ya sebelumnya memang kami pakai insinyur karena dulu itu kami lulus dari zaman masih 160 SKS ya itu kebiasaan saja karena ya itu kesombongan para angkatan yang lulus 160 SKS gak mau pakai ST tapi kemudian ada program profesi insinyur ya kami ikut juga dan sudah lulus juga jadi sekarang insinyernya itu yang dari program profesi insinyur Pak baik berikutnya dari Pak Gunawan saya lagi apa di Indonesia sudah ada contoh nyata yang berkelanjutan dan ajek mapan kaitannya dengan kerjasama ya kerjasama antara perguruan tinggi dan industri terkait bagaimana standarisasi proses kemitraan ini bisa berlangsung nyata dan sustainable dari awalnya apa berdasarkan MOU saja atau bagaimana bisa sharing pengalaman untuk PTS terima kasih baik Pak terima kasih pertanyaannya jadi sebelum MBKM ini gitu sustainability-nya antara kerjasama program studi dengan industri memang dibingkai dalam MOU atau MOA begitu ya dengan mitra yang bersangkutan tapi memang belum terinstitusi yang ini memang kesempatan MBKM ini untuk menginstitusionalisasi gitu jadi kerjasama kami yang Penifisika IPB dengan dengan mitra misalkan seperti Pupuk Kalbi PT Badak ya dan lain sebagainya itu memang awalnya di inisiasi dari hubungan baik pertemanan alumni begitu nah tapi kemudian memang dipayungi oleh memorandum of understanding ya memorandum MOU MOA nah jadi berdasarkan payung tersebut kami bisa dengan lancar melakukan kegiatan-kegiatan tidak terbatas pada kegiatan magang industri yang melibatkan mahasiswa R1 atau R3 saja tetapi juga bisa riset kemudian bisa juga beberapa workshop ya untuk pengembangan profesi dan kemudian juga ada kegiatan pengembangan pengabian pada masyarakat gitu di dalam ini masyarakatnya bisa industri yang bersangkutan atau memang masyarakat yang di sekitar industri yang kita layani bersama-sama nah jadi sudah banyak yang berlansung ya dan kita punya cukup banyak MOU MOA dengan berbagai dengan berbagai perusahaan meta ya ya sekali lagi itu memang berawal dari hubungan baik yang kemudian diinstitusionalkan begitu dan ini MBKM dan PSPT ini merupakan salah satu milestone lagi gitu ya untuk kemudian bisa melancarkan lagi gitu ya menginisiasi kembali kegiatannya karena kami akui juga MOU-nya ada kadang-kadang juga ada yang tidur gitu ya kita sudah buat ya ada kegiatan jalan-jalan dipayungi oleh MOU kadang-kadang nanti kalau personil yang menangani ya pensiun gitu ya atau beralih ada penugasan yang lain begitu kadang-kadang jadi MOU atau MOA-nya tidur gitu tidak ada kegiatan nah kegiatan-kegiatan seperti MBKM dan PSPT ini memang kan salah satu tiga lagi gitu untuk membangunkan MOU atau MOA-nya tidur itu mungkin seperti itu Pak jawabannya baik berikutnya pertanyaan dari Pak Dasri kenapa sampai saat ini sertifikat atau penyataran isinya PI di Kementerian dan BUMN belum disetarakan legalkan apa yang menjadi hambatan dan kendala lalu bagaimana pula dengan pengisian dupak di Kementerian BUMN untuk jenjang fungsional tertentu apa tidak difasilitasi oleh PII, PTN, PTS untuk dijadikan tata keluar jenjang jabatan di apa ini KL BUMN di BKN terima kasih oke baik Pak terima kasih pertanyaannya mungkin ini lebih cocok dijawab oleh pengurus BKT atau PII ya iya Pak mungkin mohon maaf kalau yang ini memang saya saya tidak menangani ya Pak ya untuk yang sertifikasi ini tapi memang itu dibawa di dalam tanahnya PII ya khususnya di lembaga yang ini sebentar kalau saya ini dia di bagian yang menangani untuk standar layanan engineer pementeran LSP dan sebagainya mohon maaf saya tidak sanggup menjawab pertanyaan itu Pak karena memang saya lebih banyak di bawah ini yang PII dengan RT ini begitu terima kasih Pak atau mungkin Pak saya menambahkan sedikit ya jadi itu penyetaraan engineer itu mungkin register engineer ya jadi itu kan intinya kalau insinyur mau bekerja kan harus ada ini STRI ya surat tanda registrasi insinyur surat tanda registrasi insinyur itu bisa diperoleh kalau ada itu apa penyetaraan insinyur kemudian apakah insinyur profesional ini sertifikasi insinyur ya tapi mungkin nggak sampai ke sertifikasi hanya pengakuan atau registrasi insinyur ya jadi yang apa lulus sarjana teknik sebelum muncul undang-undang keinsinyuran itu apa dianggap berada dalam masa transisi kalau dalam masa transisi itu para sarjana teknik yang sudah berpraktek keinsinyuran itu bisa mengurus ke badan kejuruan masing-masing untuk bisa di apa akui pekerjaan keinsinyurannya itu untuk mengurus surat tanda registrasi insinyur mungkin maksudnya seperti itu tetapi gelar insinyur sama pengakuan tadi itu beda jadi kalau yang tadi pengakuan ini karena lulusnya sudah lama dan sudah berpraktek keinsinyuran maka BI mempunyai tugas untuk mengakui keinsinyurannya tapi tidak mempunyai ijazah insinyur sedangkan ijazah insinyur itu diberikan bagi yang sudah mengikuti program profesi insinyur lulus mendapat ijazah insinyur itu mungkin tambah dari saya berikutnya dari Pak Oke Usman ini apa keuntungan dan kerugian dari program MBKM ya baik Pak terima kasih Pak Oke Usman jadi keuntungan dan kerugian keuntungannya adalah kita jadi punya wadah ya karena dipaksa ini perguruan tinggi itu untuk bekerja sama dengan industri jadi sudah tidak ada alasan lagi kenapa tidak ada partner industri karena Dikti sudah menyediakan ini ada persian partner yang tersedia industri yang tersedia menjadi partner perguruan tinggi jadi sekarang sudah ada wadah yang sudah ada wadahnya yang institusional hal tersebut begitu karena sebelumnya bekerja sama perguruan tinggi dengan industri itu lebih pada inisiatif mungkin inisiatif individu inisiatif institusional dalam skala kecil seperti itu karena sekarang sudah didorong dari atas itu lebih banyak industri yang bersedia untuk membuka diri dalam program MDKM ini kerugiannya kerugiannya adalah karena banyak ini mungkin kita harus melihatnya sebagai marketplace ya atau toko grosir barangkali kalau bahasa awamnya nah di toko grosir ini ada barang yang kualitas bagus ada barang kualitas abal-abal gitu ya jadi itu juga harus hati-hati begitu dalam sekian pilihan yang ada itu harus hati-hati menyaringnya dan dalam proses penyaringan ini banyak timbul konflik-konflik juga begitu ya cukup menguras tenaga jadi kalau dari sisi kerugian mungkin konflik-konflik itulah yang munculnya yang kita berhadapi tetapi kami melihatnya juga sebagai suatu proses lah kalau tidak dimulai dengan segala kelebihan dan kekurangannya itu tidak bergulir tinggal kita menyingkapi oke kita sudah belajar dari kondisi ini bahwa program MBKM ini diluncurkan harus jalan terus kemudian mitra industri tersedia apa adanya saat ini sekarang kita sudah lihat kekurangannya oh kesesuaiannya agak susah disusun maka marilah kita dari sekarang di dalam apa namanya di dalam terangka BKTF ini saling dialog saling saling matchmaking begitu ya membicarakan dari awal dan jadinya juga tidak diobrel begitu ya kegiatan di industri A tidak diobrel ke semua perguruan tinggi ya sembarangan tetapi pada perguruan tinggi dan program studi yang khusus jadi semang nanti mahasiswanya apa namanya ya sudah pasti punya kompetensi untuk menyelesaikan kegiatan di industri yang bersangkutan mungkin seperti itu Pak kan terima kasih baik berikutnya pertanyaan dari Pak Gunawan Cahyadi lagi ya apakah penyetraan SKS-SKS yang ada sudah bersuat bagus dan ada dasar legalitasnya PP permen dan sejenisnya ya baik Pak terima kasih Pak Gunawan jadi penyetaraan SKS ini sesuai dengan petunjuk penyelenggaraan MBKM juga itu adalah kewenangan Prodi ya kewenangan Prodi untuk menilai apakah kegiatan dalam MBKM itu sesuai dengan bogot SKS yang ditetapkan oleh SNDV nah jadi kalau perguruan tinggi sendiri dalam merancang kegiatan kurik pembelajaran sesuai dengan kurikulum itu akan ada hitungan SKS-nya ya dimana SKS itu kalau satu SKS itu ada 50 menit tetap muka ya langsung interaksi langsung maksudnya kalau sekarang kanan dari nggak mungkin tetap muka fisik ya tetapi interaksi istilahnya interaksi asinkron begitu kemudian juga ada satu jam belajar mandiri dan satu jam belajar berstruktur itu satu SKS untuk satu kuliah reguler ya nanti untuk praktikum Anda lagi sendiri untuk kegiatan kejahat lapangan Anda sendiri nah itu ditetapkan oleh SNDV Bapak ya tapi bukan hanya itu sebetulnya ya jadi di dalam kegiatan pembelajaran itu kan juga ada capaian program studi tadi yang kita sebutkan capaian pembelajaran yang dititipkan di dalam mata kuliah yang bersangkutan kemudian di dalam mata kuliah yang bersangkutan juga ada item-item ya yang kita sebut sebagai capaian mata kuliah jadi kalau kita menyatakan mahasiswa itu lulus mata kuliah A begitu berarti dia harusnya bisa menyebutkan teori ini bisa melakukan kegiatan X ya bisa menyebutkan atau mendemonstrasikan aspek Y dan seterusnya nah aspek itulah ya jadi selain kegiatan yang hitungannya waktu kemampuan untuk mengartikulasikan teori aplikasi atau mendemonstrasikan sesuatu keahlian itu juga jadi pertimbangan untuk menyetarakan SKS ya di dalam suatu kegiatan pemakaian industri nah sekali lagi karena ini mahasiswa dari perguruan tinggi yang dititipkan ke ini ke industri maka perguruan tinggi yang kemudian mengakses suatu kegiatan ya suatu kegiatan itu kalau berdasarkan ukuran kelulusan kompetensi untuk mahasiswa saya bisa dikasih berapa SKS 2 SKS atau 3 SKS begitu dan itu bisa berbeda-beda ya dalam perguruan tinggi yang sama program studi A memberikan 2 SKS program studi B memberikan 3 SKS bisa jadi karena mungkin titik berat dari masing-masing program studi untuk kompetensinya bisa berbeda-beda mungkin seperti itu Pak Berhawan baik berikutnya pertanyaan dari Pak Joni Aritonang ya bagaimana cara terbaik agar terjalin sinkronisasi antara capaian pembelajaran dan kurikulum dengan mitra kerja terlebih lagi setiap rodi dari perguruan tinggi negeri swasta bisa berbeda dalam menyesuaikan dengan mitra tersebut ya baik terima kasih Pak Joni ya betul itu perlu effort yang cukup banyak ya jadi karena kalau kita obrol satu kegiatan itu untuk bebas saja perguruan tinggi dan program studi yang berbeda-beda belum tentu mereka punya kompetensi yang seragam gitu nah jadi itu termasuk yang sebenarnya kami tidak sarankan ya kami sudah belajar tentang kondisi itu dari yang kegiatan MSIB sekarang ini begitu kan mitra kalau ada sekian program studi menanyakan pada satu mitra kurikulum saya ini kurikulum saya ini kurikulum saya ini kurikulum saya ini pusing mitranya ya ujung-ujungnya mitranya ngambek nggak mau ngobrol gitu jadi lebih baik memang dari awal mitra dan perguruan tingginya sudah okrus sudah ngobrol satu sama lain dan membatasi begitu membatasi ini sebaiknya mungkin lebih cocoknya dengan fakultas FTI saja ya kegiatan ini dengan RTMD begitu pembicaraan itu bisa dilakukan antara mitra dengan prodi atau mitra dengan tingkat fakultas jadi mungkin itu bisa dilaksanakan namun juga kasih alokasi yang cukup gitu ya jadi kalau ini untuk dilaksanakan bulan Januari tahun 2022 ya lebih baik dari sekarang sudah ada pendekatan ya pendekatan ke perguruan tinggi yang diharapkan ya kemudian program studinya apa saja gitu itu sudah ada pembicaraan yang lebih dahulu sebelum kemudian kegiatannya dibuncurkan karena betul Pak ini perlu waktu untuk kemudian bisa sampai ke kesepakatan walaupun cuma berapa ini tiga slide ya tiga slide ini pusingnya tiga minggu ya begitu jadi perlu kedua belah pihak itu siap Pak mungkin itu jawabannya Pak terima kasih baik berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi lagi kira MBKM ini setelah selesai formal ikut magang misalnya di perusahaan atau di dunia nyata sesuai ketentuan yang berlaku apa peserta didik tersebut masih diwajibkan membuat TA atau skripsi bila tidak diperlukan lagi bagaimana bila yang bersangkutan ingin dilanjut S2 dan S3 nya bagaimana pula implementasi MBKM untuk Prodi S2 dan S3 apa ada pula sarana-sarana penyetaraan yang bersangkutan kalian Bu baik terima kasih Pak jadi kalau mungkin saya jawab yang nomor 2 dulu ya jadi untuk MBKM ini saat ini untuk S1 dulu Pak gitu ya belum dimansurkan untuk S2 S3 gitu kenapa demikian ya itu Pak Menteri yang tahu jawabannya gitu tapi ini memang untuk S1 dulu nah kemudian yang contoh yang saya berikan ini untuk S1 teknik fisika ya jadi memang meskipun mereka sudah menjalani program mereka belajar ada yang proyeknya sampai 20 SKS ini khusus untuk mahasiswa teknik fisika memang TA-nya masih harus dijalankan gitu ya nah tinggal mungkin nanti topik TA-nya mungkin bisa disinergikan ya jadi dari proses ini kan berjalannya di semester 7 ya sedangkan TA itu diselesaikan difinalkan di semester 8 itu mungkin berdasarkan kegiatan MBKM yang 20 SKS ini ada apa namanya topik yang memang layak untuk dijadikan tugas akhir itu kemudian diselesaikan di semester 8 tapi itu sekali lagi di S1 teknik fisika Pak kami juga tahu di program S1 yang lain yang sepenatauan saya S1 teknik industri dan S1 manajemen rekayasa itu membuka juga ya jadi di kegiatan MBKM ini ada kegiatan yang diakui sebagai tugas akhir tapi tentunya juga itu didefinisikannya juga dengan hati-hati gitu ya artinya waktu kegiatan itu memang sekali lagi ada peminding dari prodinya ada peminding dari industri yang sama-sama bersepakat ini supaya pantes dianggap sebagai tugas akhir itu skala pencapaiannya harus sampai mana gitu jadi ya begitu Pak jadi ada program program studi yang menggunakan sebagian dari kegiatan MBKM ini diakui untuk tugas akhir ada juga terima kasih ya baik berikutnya dari Ibu Rosika ini batannya apakah kurikulum program yang diterapkan di PT selama ini sudah sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja atau industri strategi apa yang bisa dilakukan PSBBI agar urusannya memenuhi persyaratan kebutuhan lapangan kerja atau industri baik baik bagus sekali Ibu itu pertanyaannya itu sangat mendasar ya saya harusnya punya satu skema tentang penyusunan kurikulum tapi mungkin setidaknya ini saja dulu yang mewakili begitu jadi kurikulum perguruan tinggi itu harus melalui siklus ya pembaruan kurikulum untuk menjaga supaya sesuai ya dengan bisa menjaga kebutuhan masyarakat nah karena itu kurikulumnya harus setiap dalam waktu yang teratur khususnya 5 tahun sekali itu harus digodok lagi bersama digodok lagi tujuan pendidikannya capaian pembelajarannya kurikulumnya semua bersama stakeholder jadi kami itu punya stakeholder industri maaf bukan stakeholder industri ada stakeholder yang kita kumpulkan namanya advisory board jadi dewan penasehat begitu nah dewan penasehat ini disini ada wakil industri ya ada wakil pemerintah ada wakil lembaga-lembaga penelitian ada wakil dari Universitas Mitra di dalam dan di luar negeri begitu ini nanti bersama-sama kita ajak rapat untuk apa namanya mencermati kembali kurikulumnya mana yang udah ketinggalan zaman mana yang harus ditambahkan dan seterusnya nah jadi siklus itu sih yang kami harapkan terus berjalan ini ya supaya kurikulumnya itu bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat nah dalam kali ini ya memang kuncinya adalah bagaimana kami dari perguruan tinggi itu berhubungan baik dan menjaga kelangsungan adanya advisory board ini dan advisory boardnya sendiri juga diremajakan secara bergala seperti itu Bu baik berikutnya dari Pak Heri Siptanto tanya bagaimana S1 TAPTP melihat peluang kerjasama dalam MBKM dengan BRIN oh ya badan riset nasional ya Pak ya oke sangat sangat ini Pak ya sangat entusias begitu karena ya selain kerjasama magang industri ya tentunya juga kerjasama penelitian di lembaga-lembaga penelitian itu adalah aspek yang banyak dicari maaf ini kalau saya cari dulu dari kegiatannya mohon maaf jadi di dalam kegiatan MBKM ini selain magang industri itu juga ada kegiatan penelitian ya mohon maaf ini kalau berubah-rubah nah ini deh oke nah ada kegiatan penelitian riset ya Bapak ya itu ini kami beberapa lembaga penelitian yang menawarkan kegiatan penelitian maupun riset ini itu ada juga mahasiswa kami yang mengikuti gitu saya lagi juga sangat antusias begitu ya ada beberapa mahasiswa kami yang magang penelitian riset jadi kalau misalkan BRIN secara keseluruhan atau secara kelembagaan akan menawarkan itu itu merupakan aspek yang sangat kami sambut dengan baik Pak gitu dan ini juga menjadi peluang bersama ya untuk join supervision antara dosen perguruan tinggi juga peneliti peneliti dari BRIN begitu untuk mengembangkan aspek-aspek yang penelitian terkini ya karena di S1 ITB ini ya 20% lah ya mahasiswanya itu berpotensi untuk mengembangkan diri lebih lanjut sebagai peneliti seperti itu Pak baik berikutnya dari Ibu Herawati Yusuf ya terima kasih Bu Esti materinya bagus sekali tapi kalau mulai mahasiswa semester 4 apakah tidak terlalu mudah atau prodi yang mempersiapkan agar mahasiswa punya pengetahuan buat industri ya ya betul sekali Bu Herawati ya kalau sampai semester 4 memang terlalu mudah gitu jadi memang kami apa amannya sih semester 6 ya Bu ya karena core kompetensinya sudah cukup banyak begitu kemampuan desainnya sudah cukup banyak jadi kalau yang dari semester 4 mungkin kami juga arahkan untuk kegiatan MBKM yang nggak terlalu nggak terlalu berat ya nggak terlalu ya kalau yang seperti untuk di Kebrin begitu ya misalkan ke CERN gitu ya kami beraninya kirim yang semester 6 semester 7 begitu betul setuju Bu dengan penyataan Ibu tadi Baik berikutnya dari Pak Indra Yaakob Balis apakah dapat disimpulkan bahwa ilmu terapan lebih diutamakan daripada riset penelitian oke sebenarnya tidak juga ya Pak ya gitu ya karena punya punya ini masing-masing ya motor apa dan riset penelitian juga punya punya ini masing-masing punya slot masing-masing jadi kalau dari kami selama menangani jadi dosen gitu tiap angkatan mahasiswa itu punya karakteristiknya sendiri-sendiri ada satu angkatan ada yang senangnya praktikal gitu semua ya di angkatan selanjutnya ternyata ada yang senangnya teoritikal kebanyakan begitu jadi ya kalau kita ambil rata-rata ya yang senang ke riset itu artinya mau sampai analytical gitu 25% itu rasanya sih sebenarnya cukup wajar ya yang lain itu lebih senang praktikal dan sosial gitu ini cuma ini aja Pak apa namanya variasi dari gaya belajar saja jadi makin banyak mahasiswa yang kita terima makin bervariasi aja juga kemampuan belajarnya dan dari teori pembelajaran mungkin kita tahu ya ada delapan pendekatan gitu ada yang senang verbal yang senang analytical ada yang senang interpersonal dan sebagainya jadi itu secara kasar yang senang analytical tanpa harus dan kuat abstraksinya ya di sekitar 25% tapi bukan berarti kurang ya Pak ya bukan berarti kurang karena yang praktikal kemudian dari mendalami praktikal kemudian tergugah gitu ya untuk menggali lebih lanjut teori-teorinya itu juga kami cukup banyak menemukan yang seperti itu gitu dalam pengalaman pendidikan kami terima kasih Pak baik berikutnya Pak Gunawan Cahyadi ya ini tentang implementasi konsep prior learning experiences recognition sebagai penyetaraan outcome sistem lama ke sistem begini ada contoh nyatanya seperti apa itu konteksnya dalam yang PSPPI ya Pak ya jadi DPL ya nah jadi rekognisi pengalaman lampau ini justru kegiatan yang paling sustain ya dalam program PSPPI jadi sejak awal diluncurkan sampai dengan sekarang itu yang jalan wancar begitu jadi pengakuan terhadap kegiatan keinsinyuran yang sudah dijalankan oleh para praktisi di industri itu melalui kegiatan RPL ini dimana mereka membuat kurikulum VT portfolio tentang pengalaman pengalaman mereka itu berlangsung lancar jadi Pak Edi ini adalah salah satu atau ketua majelis penilainya Pak dan sangat produktif ini baik di PSPPI maupun di PII tiap hari maaf tiap minggu mungkin kita mengikuti beritanya itu meloloskan 5 5 IPM IPU baru seperti itu Pak jadi sangat lancar Pak sangat lancar cuma sekali lagi ini di PSPPI itu memberi insinyurnya kemudian di PII memberi IPM IPP IPM IPU dan kebanyak beberapa PSPPI sudah cukup sinkron menjalankannya jadi sambil memberikan penilaian memeluluskan insinyur juga memberikan bekerjasama dengan PII sehingga sertifikasi IPP IPM IPU juga bisa terbit dalam waktu yang sinkron baik berikutnya dari Pak Mei Yanto ekosuristion gelar insinyur dapat diberi dengan menilai rekam jejak di rekognisi pembelajaran apakah dapat diteruskan ke VIBE untuk IPP IPM IPU betul Pak betul sekali bisa diteruskan Pak begitu ya jadi sekali lagi di PSPPI di beberapa PSPPI sepertinya saya mungkin saya bisa sebut yang UGM itu berjalan berbarengan begitu ya memang dari sisi mahasiswanya jadi harus mengisi dua formulir tapi yang diisi sama gitu sehingga waktu ujian bisa sekalian begitu ya bisa waktu ujian bisa dalam waktu hampir bersamaan sehingga waktu sudah insinyur dari program PSPPI sekalian juga faibnya disetujui oleh majelis penilai dan sertifikatnya bisa keluar baik berikutnya dari Pak Ali Musyafa teknik fisika ITS program MBKM rasanya tidak jauh berbeda dengan program link and match yang kurang sukses di masa lalu rasanya di program MBKM yang dilaksanakan saat pandemi tentunya ada hambatan teknis terkait dengan tata muka dengan biaya industri sehingga proyek MBKM sulit diharapkan dapat berjalan lancar menurut saya program MBKM ini agak dipaksakan sehingga sulit diharapkan seakan mengisi kekosongan saja mohon tanggapan ibu baik Pak terima kasih terima kasih banyak industri yang memang kesulitan kalau tidak hanya MBKM maupun kerja praktek secara keseluruhan program makan jadi kami juga kan ada kerja praktek industri begitu banyak industri yang kesulitan dalam masa pandemi ini karena industrinya cuma bisa jalan kalau memang hands on memaksanakan jadi kalau harus hands on memang industri yang bersangkutan jadi tidak efektif untuk sebagai partner untuk memaksanakan program MBKM ini memang jadinya mitra yang bisa dalam posisi pandemi saat ini mitra yang bisa bekerja yang heavy yang detik beratnya banyak di software ya makanya banyak marketplace yang menawarkan MBKM jadi yang yang dicari adalah programmer coder begitu sama kalau penelitian memang juga banyak yang sifatnya yang komputasional memang karena itu jaman pada saat ini memang jaman jaman darurat sih Pak ya begitu ya ya itulah yang maksimum kita bisa laksanakan untuk survive jadi yang bisa survive itu yang terkait dengan IP begitu ya memanfaatkan simulasi machine learning coding gitu kalau yang hands on memang masih agak harus diharap dulu apa boleh buat jadi kita sama-sama doakan saja mudah-mudahan bisa berlalu dengan program yang MPKM ataupun program lain kerjasama dengan istri yang terkait hands on bisa berjalan lagi gitu masalah yang akan datang baik berikutnya dari Pak Joni Haritonang selalu kapro di TAPITB apakah ada pengayaan rekayasa ilmu teknik fisika dalam kurikulumnya dihubungkan dengan teknologi kekinian atau menuju era digital 4.0 bahkan 6.0 mohon infonya dan contohnya terima kasih oke terima kasih Pak Joni nah ini kurikulum kami kelihatan oke nah ya di teknik fisika kalau orang bilang mendengar kata teknik fisika yang yang kedengaran fisikanya aja ya dianggap itu teoritikal wajahnya kayak personil-personil di dalamnya kayak model Einstein semua gitu padahal enggak Pak gitu ya lucu-lucu cukup-cukup ganteng-ganteng kayak artis aktor Korea Pak desain-desain dan mahasiswa kami begitu ya banyak ketawanya karena ternyata masuk di teknik fisika mereka bisa belajar fisika dengan lebih nyaman gitu ya udah lupa nih kesulitan fisika di SMP atau di SMA gitu nah karena itu juga karena kita juga menerapkan ilmu fisika untuk menyelesaikan kesalahan-kesalahan terkini di masyarakat maka muatan keilmuan terkini itu selalu masuk di dalam kurikulum kami begitu ya komputasi kemampuan komputasi ini merupakan satu kompetensi yang kami banggakan di S1 TNI Fisika ini jadi komputasi komputasi dalam skala besar jadi ada big data machine learning kemudian network analysis kemudian integrasi antara perangkat-perangkat instrumen ya alat-alat sensor mesin-mesin dengan pengontrol secara remote ya melalui dirban IOT kalau sekarang namanya IOT ya kalau dulu kita komunikasi remote sensing atau remote controlling itu makanan kami sehari-hari begitu ya jadi dan karena itu perkembangan untuk industri terkini itu insya Allah lancar sekali di program studi kami Pak begitu Pak baik berikutnya dari Pak Budi Santoso Bukannya program MBKM ini tidak wajib bagi setiap mahasiswa bisa jadi mahasiswa tidak mengikut program MBKM ini karena dia harus lewat proses seleksi yang tidak mudah bisa diterima apakah kuliah kerja praktek atau KKN sudah cukup bagi mahasiswa untuk sarat lulus sarjana dan dia juga sudah punya wawasan atau gambaran kerja di industri atau masyarakat ya betul Pak MBKM ini pilihan MBKM ini pilihan jadi mahasiswa lewat jalur regular yang 144 SKS ini juga sudah melewati kegiatan kerja praktek ya kemudian KKN juga ada sebagai pilihan gitu dan tugas akhirnya juga sudah dirancang ya supaya dia bisa menyelesaikan masalah-masalah kerekayasaan yang kompleks begitu jadi kalau mahasiswanya tidak berminat ya mau masuk jalur regular saja dipersilahkan tidak masalah begitu ya tidak masalah nah di sisi lain kami juga punya mahasiswa yang kelebihan energi begitu Pak begitu ya selain ikut SAPF gitu senang ikut lomba-lomba senang ikut kegiatan cari-cari kesempatan untuk magang cari kesempatan untuk apa pertukaran belajar dan lain-lain gitu nah dulu itu ya hanya jadi kegiatan inisiatif mahasiswa saja gitu ya ada perguruan tinggi yang tidak yang membiarkan tapi tidak memberi insentif ya seperti itu dulu IPB sempat ya untuk kegiatan pertukaran pelajar itu tidak diberi insentif yaudah pokoknya mahasiswa cuti saja begitu ya kemudian ada perkembangan bahwa waktu dia exchange ke luar negeri begitu ada beberapa SKS yang bisa diakui menjadi faktor kelulusannya gitu nah hal-hal seperti itu jadi untuk mahasiswa yang kemudian punya energi lebih ini kemudian yang beberapa cocok nih untuk dimasukkan ke dalam program MBKM begitu jadi ya tergantung mahasiswanya jadi kalau mahasiswanya memang senang beraktifitas itu dia punya wadah di MBKM ini dan sekarang ya kalau dulu dulu kita punya mahasiswa yang aktif gitu dan rela-rela saja gitu tidak tidak dikasih insentif dalam bentuk SKS nah sekarang rezekinya anak sekarang gitu ya beraktifitas seperti itu kemudian dikasih insentif untuk SKS baik kelulusannya ataupun on top of kelulusannya seperti itu Pak baik ini masih Pak Budi ya biar nyambung apakah program MBKM ini diwajibkan ini tadi udah dijawab ya bagi TB dan PT Papanatas lainnya mungkin tidak masalah tapi bagi PT Papanwa atau yang ada di Pulau Sultanahir akan memberatkan bagi negara sendiri apakah program MBKM ini tidak tambah memberatkan belanja negara apalagi di masa pandemik sekarang ini mungkin tidak tambahan penjelasan ya baik Pak ya itu untuk ini ya tidak di ini tidak sekali lagi itu kegiatan pilihan sih ya begitu memang didorong melalui IPU ya jadi sebenarnya kalau saya lanjutkan nah ini ada upaya juga untuk oleh pemerintah supaya berusaha gitu ya ada lah gitu wakilnya gitu dan ini kan melalui indikator kinerja utama perguruan tinggi dan melalui itu juga dibagi liga-liganya jadi ada liga satu liga dua liga tiga begitu ya tergantung kesanggupan perguruan tingginya kalau itu memberatkan negara ya mungkin pertanyaannya ya itu yang berwenang menjawab ya Pak Menteri ya apakah memberatkan atau tidak begitu dan dari perguruan tinggi untuk memilih mau memenuhi IPU ini atau tidak itu juga opsional ya karena memang dari dikti sendiri memaksanya supaya ini sebagai sebagai pertimbangan nih memberikan pendanaan untuk perguruan tinggi itu untuk yang ikutnya tinggi gitu mudahnya seperti itu gitu tetapi kan dana dari untuk perguruan tinggi itu bukan hanya dari dikti ada dari yayasan ada dari sumber-sumber lain jadi kalau perguruan tinggi bisa mendapatkan pendanaan dari sumber-sumber selain dikti itu sebenarnya merupakan nilai tambah yang luar biasa Pak gitu ya baik berikutnya dari Pak Suki Setiawidoto apakah kebijakan MPKM yang tadi sudah dibaparkan BST nantinya akan mampu menjawab problema di lapangan di mana dunia usaha atau dunia industri mengatakan lulusan perguruan tinggi tidak siap bekerja bagaimana pendapat BST oke ya baik Pak terima kasih ya saya jawabnya namanya juga usaha Pak begitu ya ini salah satu ikhtiarnya begitu bahwa sekali lagi kalau kita ingin lulusan kita waktu terjun itu sudah langsung fluent ya walaupun mungkin itu juga sebenarnya bukan bukan tujuan pertama untuk kegiatan S1 non-fokasional ya saya terlihatkan disini ah ini dia ya kalau sarjana itu fokus pada pengembangan keinginan ya sehingga mas lulusannya nanti siap latih siap latih artinya kalau siap latih itu ya memang waktu terjun ke industri tidak langsung fluent pada hari pertama tidak langsung terampil pada hari pertama tapi dia juga punya tanggung jawab untuk langsung menyerap kebutuhan-kebutuhan industri seperti apa dan cepat beradaptasi sehingga kemudian ya kalau diberi waktu tiga bulan empat bulan ya dia sudah terampil berkat interaksi dengan teman-teman spearnya dengan teknisi maupun dengan atasannya begitu kalau lulusan yang harus langsung fluent langsung terampil waktu turun ke industri itu kan diploma 1 diploma 2 diploma 3 diploma 4 itu sebenarnya apa namanya kalau kita memberikan ekspektasi pada lulusan pendidikan tinggi pastinya seperti itu begitu kalau dulu sebelum MBKM gitu ya masih semua kemampuan lulusan ya untuk bisa cepat beradaptasi tergantung pada inisiatif perguruan tinggi masing-masing jadi ada perguruan tinggi yang penuh inisiatif yang memang niat gitu ya bekerja sama dengan industri menyediakan laboratorium yang cukup ya laboratorium bukan hanya di kampus tetapi juga bekerja sama di industri menggunakan peralatan industri untuk laboratoriumnya begitu tapi ada juga ya yang sampai-sampai aja toh tidak diminta begitu ada juga gitu nah kalau kegiatan MBKM ini salah satu kegiatan untuk memaksa ya supaya untuk memperlihatkan bahwa kenyataannya industri mau kok gitu ya menyediakan langkah-langkah ini sekarang tinggal perguruan tinggi mau nggak menerapkan ini jadi kalau tidak memanfaatkannya ini mungkin jadi bolanya jadi kesalahan di perguruan tinggi kalau tidak memanfaatkan kalau dulu alasannya susah nih cari mitra di perguruan tinggi sekarang kenyataannya ini udah disediakan mitranya ada itu yang bersedia nah tinggal bagaimana kedua belah pihak sama-sama komunikasi dan sama-sama menjembatani lah supaya kerjasamanya bisa berjalan dengan macer demikian Pak Budi baik berikutnya pertanyaan terakhir ini mudah-mudahan Bu ini dari Pak Ferry Bu Esti dari rata-rata dan dari dulu sampai sekarang mahasiswa-mahasiswi di jurusan teknik fisika mata kuliah apa yang paling susah lulus atau lulus dengan rata-rata nilai terkecil dibandingkan mata kuliah lainnya nomor dua sepertinya kalau tidak salah pendidikan pembelian tinggi di Indonesia itu makzapnya lebih ke Belanda daripada ke Amerika maka seseorang yang punya pendidikan S2 yang tidak lain S1 S2 dan S1 tidak sebidang sepertinya lebih downgrade dibandingkan yang inline bagaimana pendapat Ibu terima kasih oke terima kasih Pak apa ya di mata kuliah-mata kuliah ini kalau dulu dulu sekali 30 tahun yang lalu waktu jaman saya masih mahasiswa ada satu mata kuliah sistem dan sinyal itu mata kuliah yang penentu kita bisa lurus S1 atau tidak karena bisa mengambil berkali-kali baru lulus itu mungkin teman-teman seangkatan saya di berbagai program studi pasti punya namanya mata kuliah penentu itu gitu ya gitu tapi kalau sekarang ini sudah tidak ya Pak Insya Allah sudah tidak ada jadi karena pengalaman pembelajarannya dosen-dosennya juga sudah lebih tertib ini dan terukur ya ininya pelaksanaannya jadi boleh dikata pengalaman saya sih nggak ada ya gitu ya nggak ada yang sampai harus mengambil berkali-kali terus baru bisa lulus S1 dalam untuk sebagian besar mahasiswa nggak ada satu dua mahasiswa yang memang kemudian punya mental block di mata kuliah atau di dosen itu ada secara umum nggak ada sudah tidak lagi kemudian untuk masyarakatnya untuk kenaikan pangkat di dosen-dosen kadang-kadang Pak Isu itu muncul ya linearitas tetapi kalau di dunia profesional sekarang sih sudah tidak masalah ya Pak ya jadi ke keberagaman latar belakang kemudian kemampuan dia masih lulusan yang bersangkutan itu untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru itu lebih penting itu dan ITB sendiri ini diakreditasi satu ITB ini diakreditasi oleh update dari Amerika gitu ya jadi pendidikannya mungkin banyak kurikulum bermasyarakat di ke DELF karena ini cikal bakalnya dari DELF begitu tetapi ukuran profesionalismenya kita ikut yang update Amerika jadi cukup seimbang lah istilahnya kalau menurut pandangan saya seperti itu baik waktunya 17.53 Bu sudah lebih 23 menit kita harus akhiri acara sore hari ini sekali lagi saya atas nama Badan Kejuruan Teknik KAPI mengucapkan banyak terima kasih penghargaan yang tinggi-tingginya pada Bu Sian Dekawati yang sudah menyampaikan paparannya tentang jembatan kerjasama perguruan tinggi dan industri dalam konteks MBKM dan PSBPI mohon maaf pertanyaannya sangat banyak akhir-akhir ini ada semangat pertanyaannya banyak sehingga selalu lewat-lewat aja ini 17.30 itu terima kasih juga untuk Pak Paul Nijaya yang sudah menyampaikan suatu momen sore hari ini dan juga ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah bergabung di acara webinar di KTNK sore hari ini kita lanjutkan acara kita minggu depan kalau minggu lalu minggu ini kita hanya seminggu sekali minggu depan enggak ada libur ini ya kita coba untuk Selasa Rabu ada webinar baik mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan sekali lagi terima kasih salam sehat-sehat selalu dimanapun berada tetap disiplin menggunakan mengenakan protokol kesehatan mudah-mudahan kita selalu di jauhkan dari anjaman COVID-19 dan pandemi juga segera berakhir sehingga kita bisa melakukan kegiatan yang sudah kita rancang dengan lebih yang seperti zaman dulu lagi tidak banyak kendaraan lagi terima kasih mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Edi Terima kasih Terima kasih Pak Edi Ibu Esti Terima kasih Ibu Esti Terima kasih Ibu Esti Terima kasih Pak Terima kasih Pak Edi Salam sehat semuanya Pak Ibu saya izin lift bermanfaat buat saya selamat lupa Pak Edi, Bu Esti terima kasih terima kasih Pak Edi terima kasih Pak Budi izin lift Pak Edi kita semua izin lift ya sampai ketemu lagi minggu depan terima kasih